Intro Pliwono dari perwakilan Pontianak Oh iya dari Pontianak mari Yang pertama ada salam dari warga perwakilan Pontianak Kuburaya, Sintang, Ketapang, dan Kapasulu Serta Jabang Pontianak Utara Untuk Ustaz dan seluruh jamaah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya salam saya kembali kepada mereka Kalau sudah kembali ke sana Kemudian pertanyaannya Ustaz Kelihatannya hal yang sepele Tetapi cukup mengganggu kami Di dalam penjelasan kepada saudara-saudara kita Ini berkenaan dengan penempatan Anak-anak di dalam sholat berjamaah Ustaz Karena anak-anak ini kadang-kadang ada yang Kemudian disamping orang tuanya Kemudian ada sebagian orang yang berpandangan Bahwa anak-anak itu letaknya harus di belakang Padahal sab di depannya Masih kosong Nah kemudian Kadang-kadang ada yang lebih ekstrim lagi Anak-anak yang sudah masuk di dalam jamaah Samping orang-orang tua itu Kemudian Diambili kemudian ditaruh di belakang Ustaz Ini mohon tausiahnya untuk posisi anak-anak tersebut Jadi kalau memang menurut hadis Rasulullah Jamaah sholat itu Kalau mampu ya Sholat itu memang anak-anak Letaknya di belakang Memang itu betul Ya Tapi kalau anak Masih mendidik anak melatih Kok buri biasanya malah Nangis Kepengen jejer bapaknya Yang penting Kalau itu anak sudah bisa Diatur Jejer bapaknya gak apa-apa Yang penting jangan mengganggu yang lain Maka sebaiknya Kalau akan membawa anak Dibawa ke masjid Itu diterangkan Dijelaskan Dikandani Aturan orang Sholat di Masjid Masjid Mungkin maksudnya bapak itu juga Baik Membiasakan anak Sejak kecil Supaya datang ke Masjid Nah besok kalau Sudah Sholat tenanan Sudah terbiasa Sholatnya itu di masjid Tapi kalau Anak itu dipisah dengan Orang tuanya Malah mengganggu Itu hanya Taruh belakang Majunah Bahkan majunah Yang gulai bapaknya Malah bengok-bengok Malah mengganggu yang lain Ya Mestinya tidak harus Seperti itu Kalau Walaupun jejer bapaknya Kalau memang tidak Mengganggu Sudah bisa duduk dengan baik Sholat dengan tenang Tidak mengganggu Kanan kiri Ya gak apa-apa Kalau mau ditaruh belakang Ya lebih baik Ya Tapi anak-anak sekarang Biasanya Ya Tidak Malah Nengguri Cah Anak-anak semua Malah di gojek Malah sholat Maka anak yang Pastinya dibawa ke masjid itu Anak yang sudah bisa diatur Bukan anak sekecil Ya Durung ngerti Durung keno Belum bisa diatur Dibawa ke masjid Akhirnya malah sholat Ida-idaan shikil Kalau kancang Sikil kancang Didak Didak Bocekkan itu Atau Malah ngompol Barang di masjid Ya Itu gak boleh Jadi kalau membawa ke masjid Orang tuanya tanggung jawab Kalau memang masih Susah diatur Kesana kemari Kesana kemari Gak usah dibawa ke masjid Nanti mengganggu yang lain Kadang-kadang Lewat di depannya Orang sholat Enak saja Malah Kacamata orang sholat Ditaruh di depannya Diambil oleh anak-anak Kan jadi Yang misalnya terganggu Ketentramanya Ya Jadi itulah Jadi Supaya tidak bingung Anak-anak kita Kalau memang masih belum bisa diatur Terus terasa Bawa ke masjid Di rumah saja Kalau mau dibawa ke masjid Sebelumnya diberitahu Di nasihatnya Aturan di masjid itu Begini-begini-begini Di kandang Terima kasih 2008 Terima kasih telah menonton!